Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami mendapatkan program JPS dari Kementerian Ketenagakerjaan berupa Kambing Program yang kami dapatkan, jaring pengaman sosial wira usaha baru di bidang perternakan dengan program pengembang biakan Kambing Pada Ibu Menteri, karena jumlah difabel di Boyolali ini ribuan, jadi kami berharap untuk program berikutnya kami mendapatkan jumlah kuota yang lebih banyak Dan kalau boleh dan diizinkan, saya memberikan usul untuk program berikutnya itu tidak hanya sekedar bantuan nyoh di KK Ambles Tapi bagaimana program tersebut itu berupa pelatihan mulai soft skill, pengembangan diri dan keterampilan yang bisa ditingkatkan untuk kemandiriannya Karena teman-teman difabel ini sangat sulit untuk mencari pekerjaan, apalagi dengan difabel yang notabene aksebilitasnya, mobilitasnya susah untuk berpergian kemana-mana Sehingga itu perlu pelatihan yang bisa mengembangkan diri dan bisa dikembangkan di rumah masing-masing Dengan mendapatkan program tersebut, anak-anak saya, disabilitas Kabupaten Boyolali yang tadinya nganggur karena terdampak corona Mereka punya kegiatan kembali dan rasa percaya dirinya itu timbul kembali karena ada harapan untuk mendapatkan income untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari Dan kepada Kementerian Ketenagakerjaan, besar harapan saya program ini dipertahankan dan diperluas Mengingat masih banyaknya teman-teman saya atau anak-anak saya di Kabupaten Boyolali yang berjumlah ribuan, masih banyak yang belum tersentuh oleh kegiatan Maka saya harapkan lebih banyak program-program dan diprioritaskan untuk teman-teman disabilitas Dengan adanya program padat karya tunai desa, desa Gundaklamet merasa terbantu Yang awalnya jalan desa Gundaklamet tidak bisa dilalui dengan adanya program karya tunai desa Dengan program pembangunan jembatan, agar desa Gundaklamet bisa dilewati dan juga menghubungkan antar dua dukuh Dengan adanya program padat karya tunai desa, masyarakat kami di masa pandemi ini bisa terbantu Harapan dari kami agar supaya Ibu Menteri berkenang memberikan bantuan yang berkaitan dengan padat karya tunai desa berapapun Dan kami berjanji bisa sesuai dengan apa yang diharapkan dari Ibu Menteri Dengan jumlah dana sebesar Rp39.500.000 kami sudah bisa membangun jembatan Dengan demikian akses jalan desa Gundaklamet bisa terbuka dan juga lebih lancar Karena menghubungkan dua dukuh dan juga akses ekonominya bisa terbangun dengan baik Harapan kami dari warga masyarakat desa Gundaklamet pada tahun 2021 dan juga tahun-tahun berikutnya Agar supaya Ibu Menteri berkenan memberikan bantuan padat karya tunai desa infrastruktur Dan juga padat karya tunai desa wirausaha agar supaya masyarakat benar-benar bisa terbantu Dengan adanya program ini karena warga masyarakat desa Gundaklamet yang kebanyakan warga masyarakat miskin Dan juga terpapar dengan adanya pandemi ini Dengan adanya bantuan padat karya ini sangat membantu Sebelum mendapat program padat karyan jalan ini tidak bisa diakses oleh masyarakat Posisi lokasi ini lokasi tanah biasa dan dilewati warga masyarakat pun sulit atau susah Di sisi kami untuk tahun 2020 mendapat anggaran sebesar 39.500.000 rupiah untuk jalan beton ini Alhamdulillah saat ini setelah mendapatkan kegiatan anggaran bisa mengakses berbagai macam Yaitu antara transportasi umum maupun jalur ekonomi pertanian Dan harapan saya semoga untuk tahun 2021 Karena mengingat situasi di Sangaglong itu masih banyak lokasi-lokasi yang perlu membutuhkan bantuan atau anggaran Maka dari itu saya sangat berharap semoga untuk tahun 2021 Mohon dari Ibu Kementerian Tenaga Kerja agar bisa dibantu lagi Bisa membantu dan mendukung warga masyarakat Desa Ngaklong pada umumnya Alhamdulillah dengan adanya kegiatan JPS tersebut sangat membantu masyarakat khususnya mengurangi angka pengangguran Walaupun sifatnya temporer setidaknya masyarakat dengan kegiatan padakarnya ini punya kegiatan Demikian juga yang wirausah mandiri Kegiatan khususnya usaha mikro di masyarakat Dengan adanya wirausah mandiri mereka dilatih untuk mempelajari wirausah yang baru Sekaligus mendapatkan peralatan bantuan Ini cukup dirasakan membantu masyarakat di Boyolari Boyolari mengharapkan kuota tambahan lagi di tahun-tahun mendatang Artinya apa? Artinya dengan adanya program JPS ini Betul-betul dirasakan membantu masyarakat di dalam mengurangi pengangguran Menggerakkan lagi roda perekonomian dan memberikan semangat bagi tenaga kerja informal Untuk memulai wirausah yang baru Demikian dari kami Pendapat kami sekaligus atur kami dari pemerintah Kabupaten Boyolari Sebagai ledeng setor dari Dinas Ketenagakerjaan Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Ibu Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauzia Serta jajarannya Dirjen Bina Penta Dan PKK Saya sampaikan selamat Bu Seluruh jajaran Kementerian Ketenagakerjaan sukses Selalu diberikan berkasihan Amin Terima kasih telah menonton!